Pertandingan leg 2 Liga Champions antara Atletico Madrid lawan Manchester yang berakhir imbang tanpa gol, menyisakan cerita yang memalukan. Atletico Madrid dengan pelatih bergaji termahal di Eropa menghadapi Pep Guirdola dengan tiki, taka indahnya. Atletico sejak leg 1 selalu tampil bertahan dengan formasi 5-4-1 yang jika menyerang berubah 4-3-3. Simuan selalu intruksikan bermain kasar dan memprovokasi lawan. Dan di leg 2 ini kembali strategi parkir bas bermain pragmatis kasar dan memprovokasi lawan kembali digunakan. Dan lebih parah, dengan gaji yang dua kali lipat dari Pep Guirdola Simeone harusnya malu. Dengan pola permainannya, mereka bak memainkan sepak bola tarkam keras, brutal dan jika kalah membuat keributan. Terjangan Felipe yang sedang melompat tinggi ke arah bagian belakang tubuh Foden bikin si pemain City sampai terkapar lalu diperban kepalanya. Dalam laporan, disebutkan pula kepala Phil Foden sampai berdarah dan harus dibalut dengan perban. Di babak dua Atletico yang tertinggal secara agregat, belum juga bisa mencetak gol, membut frustasi pemainnya. Phil Foden yang melancarkan serangan balik dari sayap kiri, lakukan solo run dan dihentikan dengan tackle keras back Atletico Stefan Savik. Melihat waktu tinggal sedikit, Savik menarik kaos Foden yang sedang kesakitan terkapar. Dia menganggap Foden hanya diving dan mengulur waktu. Keributan pun tak terhindarkan, kerumunan pemain yang saling dorong membuat wasit pusing dan mengeluarkan kartu merah untuk Felipe. Meski mendapat tambahan waktu hingga sembilan menit, Atletico tetap tidak bisa mencetak gol, dan akhirnya mereka tidak lolos ke semifinal. Melihat besaran gaji pelatih dan materi pemain yang bagus harusnya Atletico malu dengan cara mereka bermain. Diego Simeone menerima gaji sebesar 632 miliar per tahun, melebihi gaji Pep Guirdola. Bahkan gaji Diego Simeone termahal di Eropa dan dunia saat ini. Villarreal dengan materi pemain biasa-biasa saja, mereka sanggup memainkan sepak bola yang menarik dan bisa lolos ke semifinal. Unai Emery bisa memaksimalkan kemampuan pemainnya. Terima kasih telah menonton!